Akhirnya, Lin Ji bersama Rong Hua telah kembali ke kota Longyin. Guru Bai bersama bibik Ziyan begitu senang saat melihat mereka berdua kembali. Guru Bai sesaat berkata kalau sekarang Mei Ying menjadi salah satu bagian dari kota Longyin. Sontak, Lin Ji dan Rong Hua sangat terkejut mendengarkannya. Setelah itu, Jing Feng yang melihat Lin Ji telah kembali meminta bantuannya untuk mengantar ketua dari masing-masing perguruan bela diri yang ingin melihat tanaman mutiara Chihua untuk membuktikan tanaman itu baik-baik saja. Tentu saja Lin Ji yang sudah tahu tanaman itu hangus terbakar menjadi heran kenapa Jing Feng menyuruhnya melakukan tugas itu. Jing Feng ternyata memiliki rencana, yaitu ia akan membuat sebuah ilusi yang seolah-olah tanaman itu masih ada. Lin Ji yang memakan pil tersebut tidak akan terkena ilusi yang ia buat. Lin Ji akhirnya membawa semua ketua perguruan bela diri sambil menutup mata mereka. Terlihat jelas, tanaman itu hangus terbakar. Namun para ketua melihatnya, tanaman tersebut baik-baik saja. Tak lama kemudian, Jing Feng membakar para ketua perguruan bela diri yang ternyata ia ingin membunuh mereka semua. Tidak hanya itu, ia juga membuat ilusi yang seolah-olah Lin Ji yang melakukannya dan ingin membunuh mereka. Tentu saja para ketua di sana menjadi marah dan mencoba melawan. Lin Ji yang melihat itu sangat marah kepada Jing Feng yang sudah menjebaknya saat ini. Kita pun flashback sebentar. Jing Feng dikala itu meminta bantuan kepada Mei Ying untuk membuat ilusi tersebut. Tidak hanya itu, Mei Ying juga membocorkan rahasia identitas Lin Ji yang merupakan anak keluarga Nalan. Sontak, Jing Feng sangat terkejut dan ia baru tahu Lin Ji adalah anak dari Nalan Si, pria yang waktu dulu ia bunuh. Setelah itu, semua orang datang ke sana. Jing Feng langsung berakting dan menuduh Lin Ji yang telah melakukan semuanya ini. Mulai dari membakar tanaman mutiara Chihua dan membunuh semua para ketua. Ia pun meminta semua perguruan bela diri untuk menuntut balas dendam kepada Lin Ji. Tentu saja Lin Ji menjadi sangat murka dan ingin menyerangnya. Namun, tindakannya dihentikan oleh Rong Hua agar tidak bertindak gegabah. Rong Hua meyakinkan mereka semua kalau Lin Ji tidak bersalah. Guru Bai langsung mendekatinya dan meminta ia untuk bersabar dan melepaskan pedangnya. Guru Bai sudah tahu semuanya ini adalah fitnah. Maka dari itu ia ingin menyelamatkan Lin Ji. Lin Ji lalu dikurung oleh Jing Feng. Di sana ia menyiksanya dan melumpuhkan tenaga dalam miliknya. Sambil berkata, andaikan saja Lin Ji bukan anak dari Nalan Si. Mungkin saja ia tidak akan melakukan ini. Ia tidak tahu karena sedari awal ia mengira Lin Ji adalah anak dari Ruhan dengan pria lain. Sebelum pergi, ia meletakkan sebuah botol berisikan racun serangga di tempat itu. Menit 11 Lalu secara diam-diam, Rong Hua masuk ke dalam untuk menemuinya. Dari arah belakang, Jing Feng melihat itu semua. Mereka yang berada di dalam lalu membuat skenario yang seolah-olah Lin Ji marah kepada Rong Hua yang dianggap telah mengkhianatinya. Ia pun memutuskan hubungan pernikahan mereka. Rong Hua berpura-pura bersedih dan keluar. Saat bertemu dengan ayahnya, ia berkata saat ini tidak akan mau mendekati Lin Ji lagi. Dan ia sudah sadar akan hubungannya yang tidak mungkin bisa bersama. Sang ayah menjadi senang melihat anaknya telah sadar. Mei Ying yang telah mendengarkan kalau Rong Hua memutuskan hubungannya dengan Lin Ji lalu datang menghampirinya. Ternyata sejak pertama kali bertemu, Mei Ying menaruh perasaan kepadanya. Ia pun ingin memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendekatinya. Rong Hua yang sudah tahu kalau Mei Ying bekerja sama dengan ayahnya untuk menjebak Lin Ji lalu berpura-pura peduli kepadanya. Tak lama kemudian, Jing Feng datang ke sana dan melihat mereka berdua. Mei Ying lalu dipanggil untuk menghadap. Di sana, Mei Ying berkata ia menyukai Rong Hua. Ia pun siap mengabdi kepada kota Long Yin dan membantu Jing Feng untuk menghancurkan pavilion lingsu. Mendengarkan hal tersebut, Jing Feng langsung merestui hubungan mereka. Namun dengan satu syarat, ia harus menunjukkan jalan menuju ke pavilion lingsu. Setelah itu, Rong Hua mengajak Mei Ying untuk menemaninya bertemu dengan Lin Ji karena ia ingin mengucapkan salam perpisahan. Saat masuk ke dalam, Lin Ji segera menghajar Mei Ying. Rong Hua lalu keluar meminta para penjaga memanggil ayahnya. Kesempatan itulah yang ia pergunakan untuk membawa Lin Ji kabur dari kota tersebut. Saat berada di gerbang kota, kereta kuda mereka dicegat oleh para penjaga untuk diperiksa. Untung saja Guru Bai datang ke sana dan membantu mereka lolos dari penjagaan. Jing Feng yang melihat Mei Ying tergeletak tak sadarkan diri menjadi marah karena Lin Ji telah kabur dari penjara. Ia pun mengutus pasukan untuk menyebarkan berita kalau Rong Hua telah diculik oleh Lin Ji. Singkatnya, mereka pun berhasil kabur dan Guru Bai hendak kembali. Lin Ji bersama Rong Hua berterima kasih atas bantuannya. Sesaat, Lin Ji berkata apabila Guru Bai dalam masalah, pavilion lingsu siap menerimanya. Tak lama kemudian, Guru Bai yang ingin kembali, tiba-tiba dikejar pasukan berkuda milik kota Long Jin. Karena ia sudah ketahuan membantu pelarian Lin Ji. Awalnya Guru Bai ingin melawan, namun bibik Ziyan datang ke sana dan melumpuhkannya agar mau diajak kembali. Lin Ji bersama Rong Hua yang sedang kabur menggunakan kereta kuda akhirnya berhasil disusul oleh Jing Feng yang membuat mereka tidak bisa kabur lagi. Tak lama kemudian, pasukan dari beberapa perguruan bela diri juga turut datang ke sana. Jing Feng kembali memfitnah Lin Ji kalau ia telah menculik Rong Hua dan harus bertanggung jawab mengenai apa yang telah dilakukan oleh Lin Ji. Beruntungnya, Ming Su datang tepat waktu dan mencoba membela Lin Ji. Semua perguruan bela diri menjadi terkejut akan kehadirannya. Mereka tidak menyangka, Teg Te Ming telah bangkit kembali. Ming Su lalu bertanya kepada Rong Hua apakah ia diculik atau tidak. Rong Hua dengan lantang mengatakan kalau ia tidak diculik. Ia bersama Lin Ji karena Lin Ji calon suaminya. Perkataannya itulah yang membuat Jing Feng menjadi bingung dengan situasi saat ini. Ia yang tidak ada pilihan meminta semua perguruan menyerang dan menangkap Lin Ji. Ming Su tidak ambil diam. Ia pun menghabisi mereka semua tanpa tersisa. Singkatnya, Jing Feng kembali dalam keadaan terluka. Guru Bai mencoba mengobatinya, namun ia tidak mau dan balik memarahinya. Karena Guru Bai yang menyebabkan Lin Ji bersama Rong Hua menjadi pergi. Sesaat wajah Jing Feng terluka akibat serangan Ming Su. Melihat itu, Guru Bai segera mengobatinya. Apabila tidak, lukanya tersebut akan menghancurkan wajahnya. Di sisi lain, Lin Ji dibawa ibunya ke dalam goa dingin untuk mengobati tenaga dalamnya yang dirusak oleh Jing Feng. Setelah itu, sang ibu memberikan sebuah batu giyok kepadanya. Giok itu milik ayahnya di saat dulu sebelum meninggal. Dan sang ibu meminta Lin Ji untuk menyimpannya karena kelak akan berguna. Sementara di tempat lain, Jing Feng menemui Suan Yu. Di sana Suan Yu terkejut melihat wajahnya ditutupi topeng. Jing Feng menjawab wajahnya terluka akibat diserang oleh Ming Su. Ia saat ini ingin memberikan sebuah tugas kepada Suan Yu. Yaitu menghancurkan dan membunuh semua keluarga Mei. Berita mengenai Jing Feng yang ingin menghancurkan keluarga Mei dengan cepat terdengar ke telinga Ming Su. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera memberitahukan informasi tersebut kepada pavilion Ling Su. Wan Yu bersama pasukannya telah tiba di wilayah keluarga Mei. Ia pun menyerang pasukan penjaga dan menghancurkan tempat tersebut. Sekaligus membunuh semua orang yang berada di sana. Sementara di tempat lain, hari bahagia sedang berlangsung. Lin Ji bersama Rong Hua sebentar lagi hendak melangsungkan pernikahan. Di waktu bersamaan, Suan Yu menemui Rong Su dan mengabarkan kalau ia telah membunuh seluruh orang dari keluarga Mei. Namun Mei Ying tidak berada di sana. Namun sesaat, mereka diserang bom asap oleh seseorang. Ledakan tersebut terdengar sampai ke telinga Lin Ji dan yang lainnya. Merasa ada yang aneh saat ini, Lin Ji izin pamit kepada Rong Hua yang kini menjadi istrinya. Di luar, Chang Ji datang melapor kalau kota Long Yin telah menghabisi keluarga Mei tanpa tersisa. Mendengarkan hal tersebut, Su Min sangat bersedih dan meminta bantuan Lin Ji untuk mencari keberadaan abangnya. Lin Ji berjanji akan membantunya. Di sisi lain, Jing Feng menghampiri Mei Ying yang ternyata mereka berdua ini telah merencanakan semuanya ini. Mei Ying bahkan rela seluruh keluarganya dibunuh agar bisa mendapatkan kepercayaan pavilion Ling Su. Dan seolah-olah kota Long Yin telah menyerangnya. Mei Ying dipinta oleh Jing Feng untuk menyelinap masuk ke dalam pavilion Ling Su. Jing Feng berjanji akan memberikan status dan jabatan kepada Mei Ying saat kembali ke kota Long Yin nantinya. Akhirnya, misi pun dilakukan. Terlihat, pasukan kota Long Yin menyerang pavilion Ling Su. Dan peperangan pun tak dapat terelakkan. Terlihat, Lu berhadapan dengan Long Su. Dalam pertarungan itu, terlihat jelas Long Su menusuknya. Sedangkan pedang milik Lu tepat di lehernya. Namun ia tidak mau membunuh Long Su. Di waktu bersamaan, Mei Ying berhadapan dengan Ruhan. Di sana, Ruhan sangat muak melihat wajahnya yang merupakan pengkhianat. Baru saja ingin bertarung, Mei Ying di kalahkan begitu mudah. Di malam harinya, Rong Hua disandra oleh ayahnya sendiri. Untuk mengumpan Ling Ji bersama ibunya datang ke sana. Bahkan, ayahnya sendiri tidak akan segan-segan membakarnya. Tak lama kemudian, Ling Ji bersama pasukannya datang ke sana. Dan berhasil membawa Rong Hua pergi. Di saat hendak meninggalkan tempat tersebut, anak panah dilepaskan ke arah mereka. Di perjalanan, Ling Ji tiba-tiba terjatuh dari kuda. Saat dilihat, ternyata ia sedang sekarat. Akibat anak panah yang menancap di punggungnya. Tak lama kemudian, ia pun mengembuskan nafas terakhirnya di sana. Rong Hua sangat bersedih dan merasa terpukul. Karena suaminya sudah tiada. Ia pun tidak memiliki tujuan hidup lagi. Sambil membawa sebilah kayu yang telah ia asah, Rong Hua pergi dari sana untuk menahan kakaknya yang saat ini sedang mengejar. Terima kasih telah menonton! Rong Hua menahan kakaknya yang hendak mengejar Ling Ji. Di sana ia akan mengancam bunuh diri. Rong Su awalnya tidak peduli karena adiknya tidak akan berani melakukan hal tersebut. Siapa sangka Rong Hua benar-benar bunuh diri dan menjatuhkan tubuhnya ke sungai. Sementara itu, Ru Han sangat bersedih melihat anaknya tewas terbunuh. Ia pun meminta bantuan Ming Su untuk menolongnya. Ming Su berkata, satu-satunya yang bisa membantu Ling Ji adalah Ru Han. Dengan memberikan mutiara Chihua di tubuhnya sendiri. Mendengarkan hal tersebut, Ru Han lalu mengeluarkan mutiara itu yang ia masukkan ke dalam tubuh Ling Ji. Ia rela berkorban agar Ling Ji bisa membalaskan dendam atas kehancuran pavilion Ling Su. Sedangkan Rong Su menemui ayahnya dan melaporkan, Rong Hua melakukan bunuh diri untuk menyelamatkan Ling Ji. Diketahui, Ling Ji saat ini telah tewas terbunuh. Jing Feng menjawab kalau ia memutuskan hubungan anak dan ayah dengan Rong Hua karena dianggap pengkhianat. Dan akhirnya, pavilion Ling Su dihancurkan oleh Jing Feng tanpa tersisa. Keesokan harinya, Su Min terbangun di sebuah tempat dan diselamatkan oleh Mei Ying. Ia pun marah kepadanya karena membuat pavilion Ling Su mengalami kehancuran. Padahal pavilion Ling Su telah membantu keluarga Mei mereka. Karena hal itu, Su Min sangat membencinya dan memutuskan hubungan adik dan kakak. Pisau yang digunakan oleh Su Min digunakannya untuk menusuk kakaknya dan lalu pergi dari sana. Ling Ji memakamkan ibunya di dalam goa dingin dan lalu memberikan penghormatan di sana. Tidak hanya ia, Lu juga terlihat sangat bersedih. Mulai sekarang, ia pun bersumpah akan membunuh Jing Feng dan menghancurkan kota Long Yin yang telah menyebabkan semua masalah saat ini. Ia juga akan membuat dunia persilatan tahu kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Jing Feng. Lu berkata ia siap menemani dia dan selalu berada di sampingnya. Sementara di tempat lain, Rong Hua ternyata masih hidup. Ia berhasil diselamatkan oleh Jing. Di sana, Rong Hua memberikan doa kepada ibunya Ling Ji dan semua orang-orang di pavilion Ling Su yang telah meninggal akibat ulah dari ayahnya. Jing sebenarnya sangat membencinya, namun karena Rong Hua saat ini, istri dari Ling Ji, ia pun tidak membunuhnya. Sementara itu, Su Min berlari meninggalkan Mei Ying untuk kembali ke pavilion Ling Su. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Guru Bai, yang saat ini Guru Bai telah meninggalkan kota Long Yin. Karena Su Min tidak tahu mengenai kejadian saat ini, Guru Bai menceritakan kalau pavilion Ling Su telah dihancurkan oleh Jing Feng dan Su Min tidak memiliki tempat untuk kembali. Sedangkan Ling Ji saat ini pergi ke sekta salju untuk menemui Ming Su. Awalnya, ia tidak mau bekerja sama dengannya, karena bagaimanapun juga, Ming Su merupakan musuhnya. Namun, Ming Su berkata, di tubuh Ling Ji saat ini terdapat mutiara Chihua dan ia membutuhkan obat penawarnya. Apabila tidak, maka sama saja, Ling Ji akan tewas suatu saat nanti, dan tidak memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam kepada kota Long Yin. Tak lama kemudian, efek dari mutiara Chihua mulai terasa yang membuat Ling Ji merasakan sakit. Ia pun dengan cepat disembunyikan, karena sebentar lagi, Rong Hua akan segera datang ke sana. Lalu, ia pun masuk ke dalam. Kedatangannya saat ini untuk menanyakan keberadaan Ling Ji, apakah masih hidup atau tidak. Ming Su menjawab, karena ulah ayahnya itu, kini semua orang di pavilion Ling Su telah tewas terbunuh. Masalah Ling Ji, ia tidak tahu mengenai keberadaannya. Ia sengaja berbohong seperti itu untuk menutupi keberadaan Ling Ji yang berada di sana. Tentu saja, Rong Hua tidak percaya begitu saja. Dengan perkataannya, ia yakin beberapa orang dari pavilion Ling Su masih ada yang selamat, dan ia hanya ingin tahu di mana mereka sekarang. Ming Su memberikan harga yang sangat tinggi apabila ia ingin tahu keberadaan orang-orang pavilion Ling Su. Sesaat, Rong Hua memiliki feeling kalau Ling Ji berada di belakang cermin di sana. Ia pun mendekatinya. Dengan cepat, Ming Su langsung mengusirnya. Di tempat yang berada di belakang cermin di sana. Guru Bai bersama Sumin sedang makan di sebuah barang cermin di sana. Lalu mereka mendengarkan percakapan para pengunjung dan terdengar kabar saat ini, terdapat seorang master bela diri yang sangat kuat, namun ia sedang sakit. Bagi siapapun yang bisa menyembuhkannya, maka akan diberikan uang yang sangat banyak. Sumin lalu menyuruh Guru Bai untuk pergi menyembuhkannya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Berita itu pun tersebar ke semua orang. Bahkan, Rong Hua bersama Jing juga mencari keberadaannya. Di sini, Rong Hua berniat menyembuhkan master bela diri tersebut. Apabila ia berhasil menyembuhkannya, ia berencana mengajak master itu untuk membantunya menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini. Ia tidak ingin adanya peperangan lagi. Setelah mendapatkan informasi dari warga, mereka pun segera pergi. Sedangkan Guru Bai telah berhasil ke rumah master yang dimaksud. Baru saja datang, ia tiba-tiba disiram air. Guru Bai terkejut, karena master yang dimaksud adalah gurunya sendiri. Ia pun segera pergi dari sana dan tidak akan mau kembali lagi. Di malam harinya, Lu Li pergi menemui Rong Hua. Kedatangannya saat ini hanya untuk memastikan Rong Hua baik-baik saja. Tidak hanya itu, ia ingin mengatakan. Di kota saat ini, banyak sekali pasukan dari kota Longyin yang berkeliaran. Rong Hua harus berhati-hati. Setelah itu, Lu Li pergi dari sana dan masuk ke kamar Lin Ji. Ternyata ia memang diperintahkan oleh Lin Ji untuk memastikan keadaan istrinya. Karena saat ini, ia belum bisa menemui Rong Hua secara langsung. Sebelum tubuhnya kembali pulih. Dan satu hal lagi, Lin Ji meminta Lu Li untuk tidak menceritakan kepada siapapun kalau ia saat ini bekerjasama dengan Sekte Ming. Lin Ji mau tidak mau mengikuti Ming Su karena pavilion Ling Su tidak memiliki tempat untuk kembali. Lalu, di saat Rong Hua telah tidur, ia secara diam-diam masuk ke dalam kamarnya hanya untuk melepas rindunya. Setelah ia pergi, Rong Hua langsung terbangun dan menyadari Lin Ji seperti datang menemuinya. Ia pun segera pergi mengikuti dari belakang. Namun sayang ia kehilangan jejak. Keesokan harinya, Su Min yang berjalan di pasar dihampiri oleh Chang Gi dan meminta ia untuk ikut bersamanya. Menemui para anggota pavilion Ling Su yang lainnya. Lalu ia pun menemui Guru Bai untuk berpisah. Dengan alasan ingin menemui teman ayahnya yang berada di kota tersebut. Singkat cerita, Rong Hua telah berhasil tiba di kediaman Master Beladiri yang terkuat. Sang Master pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Di waktu bersamaan, Rong Su sedang berhadapan dengan kedua murid dari Master. Rong Su diperintahkan oleh ayahnya untuk membunuh si Master tersebut. Karena keberadaannya dapat membahayakan kota Longyin. Di saat hendak bertarung, Guru Bai datang ke sana dan mengusir Rong Su. Karena kedua pria di sana memiliki ilmu beladiri yang sangat tinggi. Rong Su yang menyadari akan hal tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Ternyata kedua pria itu merupakan kakak seperguruan dari Guru Bai. Alhasil ia pun dibawa untuk menghadap ke Master. Di hadapan Sang Master, Guru Bai begitu sangat ketakutan. Sang Master juga tidak suka akan kedatangannya. Dan memintanya untuk segera angkat kaki dari kediamannya. Rung Hua bersama Guru Bai akhirnya bertemu. Guru Bai sangat senang karena kepergiannya saat ini hanya untuk mencari Rong Hua yang dikabarkan telah mati. Di sisi lain, Ling Ji dan kawan-kawan berada di wilayah Sekte Ming. Lalu pasukan datang ke sana untuk menghalangi jalan mereka. Ling Ji mengatakan ia diundang oleh Ming Su untuk datang ke Sekte mereka. Namun tetap saja pasukan tersebut seperti menyusahkan Ling Ji. Alhasil, Ling Ji yang kesal membunuh mereka. Salah satu pasukan tadi berlari untuk melaporkan kepada Ming Su. Lantas, Ming Su lalu tertawa karena mereka berani-beraninya menghalangi jalan Ling Ji. Ia pun menyuruh pasukannya tersebut untuk membawa Ling Ji beserta yang lainnya agar segera masuk. Di tempat lain, Rong Hua bertanya kepada Guru Bai penyakit yang diderita oleh Sang Master. Guru Bai menjawab, kalau gurunya memiliki penyakit pencernaan. Maka dari itu, Sang Master selalu makan sayur dan buah-buahan saja. Namun tetap saja sampai sekarang penyakit gurunya tidak kunjung sembuh. Karena penasaran apa yang dimakan oleh Sang Master, Rong Hua di saat malam hari menyelinap masuk. Namun saat berada di sana, Sang Master tidak berada di tempat. Lalu tak lama kemudian, orang yang ia cari datang ke sana. Akhirnya ia tahu, Sang Master ini memiliki penyakit tidur sambil berjalan. Tidak hanya itu, tanpa sadar juga memakan daging yang cukup banyak. Setelah puas makan, Sang Master lalu berjalan kembali ke tempat tidurnya. Akhirnya, Rong Hua telah tahu obat apa yang harus ia buat. Namun sayang, Sang Master telah terbangun. Melihat keberadaannya seketika Rong Hua langsung diserang. Di sana ia mencoba menjelaskan kalau Sang Master memiliki penyakit tidur sambil berjalan dan memakan daging setiap malam. Itulah yang membuat pencernaannya bermasalah dan selalu sakit. Keesokan harinya, Rong Hua mengatakan kepada mereka semua kalau ia sudah menemukan obat yang cocok untuk Sang Master. Ia akan pergi sebentar untuk mencari tanaman herbal. Di sisi lain, Jing Feng meminta Mei Ying untuk menjadi ketua balai pengobatan di kota Longyin. Karena posisi itu saat ini sedang kosong. Tentu saja Mei Ying bersedia dan menjadi sangat senang. Namun tidak dengan Rong Su yang tidak setuju akan hal tersebut. Karena masih ada Xuan Yu yang lebih cocok menjadi ketua balai pengobatan. Jing Feng menjawab, Mei Ying telah memberikan banyak kontribusi untuk kota Longyin. Dan jabatan itu sudah ia janjikan sebelumnya kepada Mei Ying. Rong Su lalu kembali ke kamarnya. Ia pun curiga saat ini Mei Ying sedang merencanakan sesuatu hal untuk menguasai kota Longyin. Apabila itu memang benar, maka Mei Ying adalah musuh dalam selimut yang harus ia singkirkan. Xuan Yu lalu diperintahkan untuk menyelidiki apa saja yang dilakukan oleh Mei Ying ke depannya. Singkat cerita, Lin Ji dibawa oleh Ming Su ke dalam sebuah tempat. Ming Su menunjukkan sebuah pasukan seperti mayat hidup yang kelak bisa digunakan oleh Lin Ji. Tidak hanya itu, ia juga ingin mengajarinya sebuah jurus yang bernama Jimat Suan Bing. Yang berguna untuk menekan mutiara cihua di dalam tubuhnya. Agar kelak, Lin Ji tidak perlu menggunakan mutiara cihua kembali. Namun syaratnya, ia harus melewati beberapa latihan yang pastinya akan menyakitkannya. Lin Ji tidak peduli, asalkan ia bisa menjadi kuat dan tidak menggunakan mutiara cihua lagi, ia siap melakukannya. Ming Su lalu berkata, jurus Jimat Suan Bing tidak hanya meningkatkan tenaga dalam seseorang. Namun bisa dipastikan, apabila Lin Ji menguasai jurus tersebut, ia akan menjadi pendekar terkuat yang tak terkalahkan. Sesaat, Lin Ji bertanya, mengapa Ming Su mau mengajarinya? Apakah ia tidak takut kalau nanti, Ling Ji akan mengkhianatinya? Ming Su menjawab, ia tidak takut akan hal tersebut. Apabila Ling Ji mau, ia mempersilahkan untuk membunuhnya kapan saja. Latihan mulai dilakukan. Berhari-hari, ia melakukan latihan tersebut secara rutin. Dan perlahan, mutiara cihua di tubuhnya mulai berhenti bereaksi. Lalu tak lama kemudian, datang seorang penguji yang akan menyerangnya sebanyak tiga jurus. Namun di saat melawannya, Ling Ji seperti tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Dan ia pun kalah di sana. Ming Su lalu datang dan meminta pria itu untuk pergi. Ia pun menjelaskan, apabila Ling Ji mempelajari jurus jimat Suan Bing, maka tenaga dalamnya yang lama akan hilang dan akan digantikan dengan yang baru. Itu merupakan salah satu resikonya apabila ia ingin menjadi kuat. Ming Su ke aula miliknya sambil berkaca dan melihat wajahnya tidak berubah dan tetap awet muda. Lalu tak lama kemudian, Ling Ji datang ke sana dan ia berkata telah berhasil melewati latihan tahap pertama, jurus jimat Suan Bing. Ming Su menjawab, masih ada beberapa tahap yang harus ia lewati, baru benar-benar bisa menguasai jurus tersebut. Apabila sudah berhasil, maka Ling Ji bisa mengeluarkan kembali mutiara cihua dari tubuhnya dan bisa hidup tanpa mutiara tersebut. Setelah mereka pergi, Ming Su merasa di sekujur tubuhnya sudah mulai lemah layaknya seorang nenek-nenek. Ia tidak tahu bisa bertahan sampai kapan. Ling Ji akhirnya berhasil mengeluarkan mutiara cihua dari tubuhnya dan mutiara itu satu-satunya di dunia ini. Ia pun sesaat memiliki ide dan akan menggunakan mutiara tersebut untuk melakukan balas dendam. Di sisi lain, Rong Su mendatangi markas Sekte Ming. Ia curiga, orang-orang yang tersisa dari pavilion Ling Su saat ini bersembunyi di sana. Baru saja masuk ke dalam goa tersebut, Lu segera datang ke sana dan menyerangnya. Di waktu bersamaan, Lu Li mempertemukan Rong Hua dengan Su Min. Di sana, Su Min sangat senang bisa bertemu lagi dengannya. Ia pun ingin mengatakan kalau Ling Ji masih hidup dan berada di Sekte Ming. Namun, Lu Li segera memotong pembicaraannya dan meminta Rong Hua untuk segera pergi. Sedangkan Mei Ying membawa pasukannya dan berada di wilayah markas Sekte Ming. Ia ingin membuat jasa agar Jing Feng suka atas hasil kinerjanya. Namun belum sempat ia bertindak, pasukannya dibunuh tanpa tersisa oleh Chang Gi. Dan ia pun dibunuh dari belakang oleh Ling Ji. Orang pertama yang akan ia siksa adalah Mei Ying. Dengan memasukkan mutiara Qi Hua ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia pergi ke makam sang ibu untuk menghidupkan Lin Lin. Namun dari arah belakang, Rong Hua juga datang ke sana untuk melayat. Ia pun segera bersembunyi. Rong Hua yang memiliki ikatan batin dengannya tentu saja menyadari kalau Ling Ji baru saja berada di tempat itu. Ia pun lalu berteriak memohon dan memintanya untuk keluar. Namun tetap saja, Ling Ji tidak mau keluar. Karena ia tidak ingin Rong Hua sampai tahu kondisinya saat ini. Rong Hua akhirnya ingin bunuh diri karena percuma saja ia hidup tanpanya. Dengan cepat, Ling Ji menahan pisau tersebut dan mereka pun akhirnya bertemu kembali. Sedangkan Rong Su dibawa oleh Lu untuk menghadap ke Ming Su. Ia pun ingin menyerang namun dilumpuhkan oleh pasukan di sana hingga tak dapat bergerak. Rong Su berkata ia tidak peduli dan ia siap mati karena pasukannya telah menyebar bom peledak di markas Sekte Ming. Agar ia bersama Ming Su bisa mati bersama. Tak lama kemudian, Lu dipanggil oleh Ming Su dan ia dipinta untuk membunuh semua pasukan milik Rong Su di luar sana. Sekaligus menonaktifkan bom yang telah dipasang di wilayah Sekte Ming miliknya. Lu segera keluar dan berhasil mengepung Xuan Yu bersama pasukannya. Namun di sini, ia dipinta oleh Ming Su untuk membunuh pasukannya saja dan melepaskan Xuan Yu. Karena Ming Su mau, Xuan Yu memberikan informasi kepada Jing Feng bahwa Rong Su telah ditangkap. Di kota Longyin, Mei Ying saat ini telah kembali. Ia pun menutup pintu rapat-rapat dan melihat di tubuhnya saat ini terdapat mutiara Qi Hua. Ia pun bingung siapa yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Sementara di tempat lain, Rong Hua membawa Lin Ji untuk menemui Sang Master. Guru Bai sangat terkejut melihatnya masih hidup. Karena terdengar kabar, Lin Ji telah tewas terbunuh. Setelah berkenalan, Lin Ji lalu dibawa pergi oleh Rong Hua. Jelas di sana, Sang Master sangat sadar. Lin Ji sepertinya menyimpan sebuah rahasia. Ia pun memerintahkan muridnya untuk mencari informasi kemana saja Lin Ji selama ini. Dan di mana orang-orang yang tersisa dari pavilion Ling Su bersembunyi. Di malam harinya, guru Bai meminta Rong Hua bertanya kepada Lin Ji. Kemana saja ia selama ini dan mengapa bersembunyi. Dan siapa yang mengobati lukanya sehingga bisa sembuh begitu cepat. Rong Hua menjawab, ia tidak berani untuk bertanya. Melihat Lin Ji baik-baik saja sudah cukup baginya. Singkat cerita, Jing Feng mendapatkan surat kalau Rong Su telah ditangkap oleh Ming Su di Sekte Ming. Ia pun menjadi bingung harus melakukan apa. Karena apabila ia pergi, maka kota Long Yin tidak ada yang menjaga. Ditambah lagi, racun di tubuh bibik Ziyan kembali kambuh. Lalu sesaat, bibik Ziyan jatuh pingsan. Sementara itu, Lu Li datang menemui Lin Ji dan yang lainnya. Untuk memberikan informasi kalau bibik Ziyan jatuh sakit. Akibat racun di tubuhnya kembali kambuh. Guru Bai menjadi sangat khawatir. Dan ia ingin sekali kembali ke kota Long Yin. Begitu juga dengan Rong Hua yang khawatir terhadap bibiknya. Lin Ji mengatakan, belum sempat mereka menginjakan kaki di kota Long Yin. Bisa dipastikan, mereka berdua sudah tewas terbunuh. Karena Jing Feng sudah mengecap Rong Hua bersama Guru Bai pengkhianat. Lin Ji berjanji akan membantu mereka untuk bertemu dengan bibik Ziyan. Di lain sisi, Rong Su dibawa oleh Lu untuk bertemu dengan seseorang. Rong Su yang kini tenaga dalamnya sudah dihilangkan oleh Ming Su tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu, Lin Ji datang ke sana. Alangkah terkejutnya ia melihat Lin Ji ternyata masih hidup. Ternyata mereka hendak pergi ke kota Long Yin dengan membawa Rong Su sebagai tahanan. Sementara itu, Rong Hua bersama Guru Bai sudah lebih dulu tiba di wilayah kota Long Yin. Namun anehnya di sini, warga berhamburan lari ketakutan. Saat ditanya, warga mengatakan kalau sekte Ming sudah tiba, mereka takut akan dibunuh. Padahal pasukan sekte Ming datang ke sana itu atas perintah dari Lin Ji. Namun Rong Hua tidak mengetahuinya. Ternyata, Lin Ji bersama Rong Hua berniat menunggu di luar kota Long Yin dan akan mengirim surat kepada Jing Feng untuk menyerahkan bibik Zian. Karena Guru Bai bersama Rong Hua akan mengobatinya. Informasi itu pun disampaikan oleh Mei Ying kepada Jing Feng. Kalau Rong Hua bersama Guru Bai meminta bibik Zian dibawa keluar kota Long Yin agar bisa segera disembuhkan. Jing Feng yang tak ada pilihan awalnya meminta Xiao, salah satu pelayan di sana, untuk mengantar bibik Zian. Namun, Mei Ying justru mengajukan dirinya. Karena apabila terjadi apa-apa, Mei Ying setidaknya memiliki ilmu bela diri untuk menjaga bibik Zian. Alhasil, Mei Ying yang mendapatkan tugas tersebut. Jelas di sana, Xiao merasa takut. Karena takutnya Mei Ying akan mencelakai bibik Zian. Singkatnya, bibik Zian telah diantar keluar. Guru Bai bersama Rong Hua mulai mengobatinya. Sedangkan Mei Ying yang mengantar menunggu di luar. Sesaat, Changgi berkata, andaikan saja Ling Ji tidak melarangnya untuk membunuh Mei Ying, maka saat ini juga Changgi sudah membunuhnya. Sedangkan Rong Su memohon kepada Lu agar membiarkan ia melihat bibik Zian. Yang saat ini sedang sakit. Lu tetap bersih keras melarangnya dan harus tetap berada di sana sebagai tawanan. Sesaat, Ling Ji berlari dengan sangat cepat. Melihat hal tersebut, mereka pun segera pergi menyusul. Lu lalu meminta Changgi untuk menjaga bibik Zian. Sedangkan ia pergi menyusul Ling Ji. Lalu terlihat efek kekuatan Jimat Suan Bing mulai bereaksi. Kekuatan itu belum mampu dikendalikan oleh Ling Ji dan matanya berubah menjadi biru. Lalu ia pun pergi menjauhi warga desa dan melukai tubuhnya sendiri agar ia bisa tetap sadar dan tidak dikendalikan oleh kekuatan tersebut. Terlihat Mei Ying mencoba mengikuti Ling Ji untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun tindakannya segera dihentikan oleh Lu yang tidak menyukainya. Ia pun segera mengusirnya dari sana. Setelah berhasil menemukan Ling Ji, ia pun menyuruhnya untuk kembali ke Sekte Ming. Agar semua orang tidak tahu tentang kekuatannya saat ini. Namun Ling Ji saat ini tidak mau pergi. Tak selang beberapa lama kemudian, terdengar suara Rong Hua yang memanggil namanya. Akhirnya, Lu dipinta untuk mengalihkan perhatian Rong Hua agar tidak menemukannya. Sementara itu, Mei Ying menghampiri bibik Zian. Ternyata alasan ia mengajukan diri untuk mengantarnya karena Mei Ying berencana membunuh bibik Zian. Supaya rencananya untuk menguasai kota Long Yin bisa tercapai. Ia pun hendak dibunuh. Zian mencoba kabur dengan menusuk kaki Mei Ying dengan tusuk rambut miliknya. Ia pun lalu keluar dari jendela dan kebetulan bertemu dengan Ling Ji. Namun, belum sempat Zian mengatakan yang sebenarnya ia lebih dulu meninggal dunia. Mereka semua datang ke sana dan melihat bibik Zian tewas di pelukan Ling Ji. Alhasil, semua orang menuduhnya sebagai pembunuh. Ling Ji mencoba untuk menjelaskan bahwa bukan ia pembunuhnya. Namun, percuma saja karena semua orang pasti tidak mempercayai perkataannya. Bahkan istrinya sendiri menuduhnya sebagai pembunuh. Hal tersebut membuatnya begitu sangat kesal. Setelah itu, secara pribadi Rong Hua bertanya kepada Ling Ji apakah benar ia yang membunuhnya. Ling Ji menjawab apabila ia ingin membunuh bibik Zian, sudah jauh-jauh hari ia melakukannya. Ia pun tidak ingin menjelaskan apakah ia pembunuhnya atau bukan. Karena seharusnya Rong Hua mempercayainya. Kalau ia bukanlah pembunuh. Rong Hua di sana hanya ingin bertanya apakah Ling Ji pembunuhnya atau bukan. Kalau memang bukan, ia siap mempercayai perkataannya. Ling Ji yang sudah terlanjur kesal tetap tidak mau menjawab. Apabila memang Rong Hua mencintainya, seharusnya Rong Hua tahu apakah ia pembunuh atau bukan. Dan selama ini, Ling Ji selalu membantu Rong Hua setiap ada masalah. Sampai-sampai pavilion Ling Su dihancurkan oleh ayahnya. Ling Ji tidak sekalipun mencurigai Rong Hua penyebab semuanya ini. Karena ia percaya kepadanya. Oleh karena itu, ia pun ingin memutuskan hubungan saat ini. Karena Rong Hua tidak memiliki kepercayaan kepadanya. Ditambah lagi, dendam Ling Ji kepada kota Long Yin. Dan pastinya, mau bagaimanapun juga, Rong Hua pasti berpihak kepada kota Long Yin. Ia pun segera pergi dari sana. Rong Hua hanya bisa menangis dan meminta maaf. Namun, Ling Ji sudah tidak peduli. Setelah itu, Ling Ji meminta Chang Ji untuk menyiapkan peti mayat untuk bibik Xi'an. Dan ia ingin mengantarnya kembali ke kota Long Yin. Sementara itu, Guru Bai sangat marah karena Ling Ji membunuh Xi'an. Rong Hua mencoba menjelaskan setiap detail pembunuhan. Di kala itu, bibik Xi'an terlihat terluka parah di pelukan Ling Ji. Kalau difikir kembali, bibik Xi'an di saat itu berada di kamar. Namun, kenapa bisa di luar? Bisa disimpulkan, pasti ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Lalu, bibik Xi'an melakukan perlawanan dan mencoba kabur melewati jendela dan bertemu dengan Ling Ji. Kalau memang benar, Ling Ji pembunuhnya seharusnya mereka berada di kamar, bukan berada di luar. Mendengarkan hal tersebut, Guru Bai langsung sadar akan semuanya ini. Mereka pun mulai mencurigai Mei Ying pembunuhnya. Karena di saat itu, hanya Mei Ying yang tidak berada di lokasi. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke kota Long Yin untuk mencari bukti. Sedangkan Ling Ji mengantar jasad bibik Xi'an yang telah meninggal. Sambil berkata kalau ia hanya ingin mengantarnya saja. Apabila Jing Feng tidak terima atas kematian Xi'an, ia siap berperang saat ini juga. Namun Jing Feng tidak berani untuk berperang dengannya. Karena kurangnya pasukan. Setelah mengantar jasad bibik Xi'an, Ling Ji bersama pasukan segera pergi. Di malam harinya, ia bersama Lu sedang menyusun strategi. Di sini, Ling Ji meminta Lu untuk melepaskan Rong Su. Ia juga tahu Rong Hua bersama Guru Bai ingin kembali ke kota Long Yin. Maka dari itu, ia tidak ingin menahannya. Lalu keesokan harinya, mereka pun kembali ke kota Long Yin. Namun, Jing Feng hanya menyambut Rong Su dan mengajaknya masuk. Sedangkan mereka berdua dipinta untuk angkat kaki dari sana. Rong Hua mengatakan kalau ayahnya sudah tidak menganggap ia sebagai anak, itu bukan masalah. Kedatangannya saat ini ingin mencari bukti dan kebenaran mengenai kematian bibik Xi'an. Dan ia curiga pembunuhnya berada di kota Long Yin. Setelah berhasil mengungkap si pembunuh, ia siap pergi meninggalkan kota Long Yin. Rong Su mencoba membujuk ayahnya, supaya adiknya diizinkan untuk masuk. Jing Feng dengan berat hati mengizinkannya. Setelah mayat bibik Xi'an dimakamkan, Rong Su berkata kalau ia siap membantu Rong Hua untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Karena ia juga curiga Mei Ying pelakunya, bukannya Ling Ji. Rong Hua sangat senang karena sang kakak mau membantu. Ling Ji saat ini sedang berlatih tenaga dalam jimat Suan Bing, tingkat kedua. Tingkat pertama telah berhasil ia lewati. Dikatakan kekuatan tersebut bisa sempurna apabila berhasil melatihnya hingga menuju tingkat ketiga. Ternyata alasan Ming Su menyuruh Ling Ji mempelajari kekuatan jimat Suan Bing. Karena apabila Ling Ji sudah berhasil menjadi kuat, ia akan mengendalikannya. Sehingga sekte Ming jauh lebih kuat. Tak lama kemudian, seorang pria datang ke sana untuk membunuh Ling Ji. Ia merupakan salah satu pendekar dari sebuah perguruan bela diri yang di mana ketuanya dibunuh oleh Ling Ji waktu itu. Dan membakar tanaman mutiara Chihua. Kedatangannya saat ini ingin balas dendam kepadanya. Ling Ji mencoba menjelaskan kalau yang membunuh seluruh ketua dari perguruan bela diri itu merupakan ulah dari Jing Feng. Namun pendekar itu tetap tidak percaya. Mereka pun lalu bertarung di sana. Ling Ji berhasil mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan. Menggunakan tenaga dalam jimat Suan Bing yang telah ia pelajari. Terlihat, ia juga memasukkan racun serangga ke dalam tubuh pria itu. Tak lama kemudian, mereka semua datang ke sana. Sesaat, Ling Ji meminta Lu untuk membunuh pria itu. Setelah berhasil menusuknya, Ling Ji meniup sebuah seruling. Seketika, luka tusukan di tubuh pria itu langsung sembuh. Ternyata, Ling Ji berencana memasukkan racun serangga ke tubuh semua orang di dunia persilatan. Dengan begitu, semua orang akan menjadi budaknya. Inang dari racun serangga berada di tubuhnya. Apabila ia mati, maka semua orang yang telah ia masukkan racun serangga juga akan mati. Setelah berhasil berlatih, Ling Ji bertanya kepada Ming Su dari mana jimat Suan Bing berasal dan kenapa ia mau mengajarinya. Ming Su menjawab kalau sebenarnya jimat Suan Bing berasal dari keluarga Nalan. Faktanya di sini, Ming Su merupakan anak dari pemimpin keluarga Nalan terdahulu. Lalu ayahnya dibunuh oleh seseorang yang mengkudeta kursi kepemimpinan keluarga Nalan. Ming Su melarikan diri agar tetap selamat. Setelah sekian lama seiring berjalannya waktu, kursi kepemimpinan keluarga Nalan jatuh ke tangan ayahnya Ling Ji. Ming Su di saat dulu yang telah kabur membawa kitab jimat Suan Bing. Ia ingin mempelajarinya namun selalu gagal. Yang ternyata syarat mempelajari kitab tersebut, tubuh mereka harus memiliki mutiara Cihua. Demi untuk merebut kembali kekuasaan keluarga Nalan, Ming Su mendirikan sektanya sendiri. Yang mereka ketahui adalah sekteming. Jing Feng bersama Ruhan, murid pertamanya. Lalu Ruhan diberikan perintah untuk mencuri mutiara Cihua dari tangan ayahnya Ling Ji. Namun sayang, Ruhan justru terpikat oleh ayahnya lalu menikah dan mengkhianati sekteming. Sedangkan Jing Feng juga mengkhianatinya dan membunuh ayahnya Ling Ji untuk mencuri mutiara Cihua yang digunakan oleh Jing Feng saat ini untuk menguasai dunia persilatan. Maka dari itu, ia menyuruh Ling Ji untuk menguasai kekuatan Jimat Suan Bing karena Ling Ji keturunan keluarga Nalan. Jimat Suan Bing juga dikenal sebagai teknik bela diri setan. Ling Ji sangat terkejut karena Ming Su merupakan leluhurnya. Ming Su membenarkan perkataannya. Umurnya saat ini sudah lebih dari 100 tahun yang seharusnya ia sudah nenek-nenek. Namun ia bisa awet muda karena menggunakan sebuah racun hasil ciptaannya. Sehingga wajahnya tetap terlihat cantik. Di sisi lain, Rong Su menghampiri Rong Hua. Ia memberitahukan kalau Ling Ji telah mengirim surat kepada semua perguruan bela diri. Kalau ia sedang berada di kota Long Yin. Pastinya semua perguruan bela diri sebentar lagi akan segera datang untuk membunuh Ling Ji. Mendengarkan hal tersebut, Rong Hua menyadari Ling Ji pasti sedang merencanakan sesuatu hal. Setelah itu, Rong Hua memanggil Jing yang kini ia menyamar menjadi salah satu pasukan di kota Long Yin. Ternyata Jing memberikan sebuah tusuk rambut milik bibi Zian yang ia temukan di kamar milik Mei Ying. Tusuk rambut tersebut memiliki racun dan pastinya saat ini Mei Ying sedang terluka akibat racun tersebut. Menggunakan tusuk rambut itu, Rong Hua bisa membuktikan bahwa Mei Ying pelakunya. Tusuk rambut itu lalu diberikan kepada Rong Su. Rong Su akhirnya memiliki bukti dan ia pun memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap Mei Ying sebagai pelaku yang membunuh bibi Zian. Dari kejauhan, guru Bai mendengarkan percakapan mereka. Sementara itu, Ling Ji membawa pasukannya untuk menerobos masuk pertahanan kota Long Yin. Pasukannya terlihat banyak yang tewas. Namun sesaat, Ling Ji meniup seruling. Dan seketika, luka-luka itu langsung sembuh dan mereka kembali hidup. Kini, Rong Su telah mengepung balai pengobatan. Mei Ying sebagai ketuanya sudah tidak bisa kabur lagi. Tak lama kemudian, Rong Hua membawa Jing Feng dan guru Bai sambil berkata Mei Ying pelakunya yang telah membunuh bibi Zian. Saat mereka masuk ke dalam, Mei Ying langsung menyandera salah satu pasukan agar ia bisa kabur. Lalu dengan cepat, Jing Feng membunuhnya. Dan salah satu pasukan tadi berhasil selamat. Rong Hua merasa lega dan kembali ke kamar. Guru Bai menghampirinya karena terlihat wajahnya begitu pucat. Ternyata, Rong Hua saat ini sedang mengandung anaknya bersama Ling Ji. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Long Yin. Sementara di tempat lain, Lu Li memanggil Suan Yu. Di sana ia mengungkapkan perasaannya yang jatuh cinta kepada Suan Yu. Di sini, Suan Yu juga menyukai Lu Li. Namun ia tidak berani untuk mengungkapkannya. Lu Li pun sesaat bertanya apakah ia menyukainya atau tidak. Namun tetap saja, Suan Yu tidak berani menjawab. Karena hal tersebut, Lu Li menjadi kesal dan pergi meninggalkannya. Sedangkan Master bela diri datang ke kota Long Yin hanya untuk menemui Rong Hua. Jing Feng menjadi sangat senang akan kedatangannya dan menyambutnya dengan sangat baik. Ling Ji telah berada di depan gerbang kota Long Yin dan ia pun akan masuk ke dalam. Sekaligus, memerintahkan Lu untuk berjaga di luar kota Long Yin bersama pasukannya. Mereka boleh masuk setelah Ling Ji memberikan isyarat. Kembali ke Lu Li, ia yang masih kesal tiba-tiba dihampiri oleh Suan Yu yang memberikan sebuah payung. Payung tersebut berlukiskan sebuah awan yang artinya supaya masa depan Lu Li akan cerah. Mereka berdua pun lalu keluar sambil menggunakan payung tersebut. Sebelum berpisah, Lu Li kembali bertanya sekali lagi apakah ia menyukainya atau tidak. Suan Yu lalu tersenyum yang artinya iya. Lu Li memberikan bola kristal senjata miliknya dan mengajaknya untuk bertemu kembali apabila semua masalah ini telah selesai. Terlihat semua perguruan bela diri datang ke kota Long Yin. Mereka ingin masuk ke dalam karena Ling Ji saat ini berada di sana sesuai dari surat yang disebar oleh Ling Ji sendiri. Jing Feng tentu saja melarang mereka untuk masuk karena Ling Ji tidak berada di kota miliknya. Sementara di tempat lain, Rong Hua yang ingin keluar dijaga ketat oleh pasukan ayahnya yang melarang ia untuk keluar. Lalu tak lama kemudian, Ling Ji datang ke sana. Ling Ji berterima kasih atas bantuan Rong Hua yang telah membersihkan nama baiknya atas tuduhan yang membunuh bibi Zian. Sesaat Rong Hua membisikkan sesuatu hal kepadanya. Singkat cerita, Ling Ji bersama Ming Su berada di taman mutiara Chihua yang hangus terbakar. Tak lama kemudian, Jing Feng datang ke sana. Secara lantang, Ling Ji berkata, taman tersebut dibakar oleh ibunya. Karena tidak terima di saat dulu, Jing Feng membunuh Nalan Xi yang merupakan suaminya atau ayahnya Ling Ji. Dan di saat dulu, Jing Feng mencuri mutiara Chihua untuk menguasai dunia persilatan. Jing Feng yang takut semua perguruan bela diri sampai tahu mengenai taman itu terbakar lalu membuat skenario yang seolah-olah Ling Ji yang membakarnya. Dan menuduhnya sebagai pembunuh semua pemimpin perguruan bela diri. Jing Feng lalu tertawa dan mengiakan perkataannya. Ia melakukan itu supaya kota Long Yin miliknya tetap aman. Mereka pun sesaat terlibat pertarungan singkat. Hingga di mana Sang Master datang ke sana untuk menghentikannya. Ternyata Sang Master sudah mendengarkan percakapan mereka dan ia tidak menyangka Jing Feng adalah si penjahat yang sebenarnya dengan memfitnah pavilion Ling Su dan sekte Ming. Karena kedok dan kejahatannya sudah ketahuan, Jing Feng tak dapat melakukan apa-apa. Ternyata ia sudah mempersiapkan bom peledak di area tersebut karena ia tahu kehadiran Ling Ji pasti membawa masalah baginya. Setidaknya mereka semua akan mati bersama-sama dengan dirinya. Bom itu pun mulai diledakan. Hingga getarannya sampai ke aula kota Long Yin. Semua pendekar dari berbagai perguruan bela diri merasa heran ada apa yang terjadi. Rong Su yang mendengarkan suara itu lalu segera pergi. Ledakan tersebut membuat akses pintu keluar jadi tertutup batu. Untung saja Ling Ji bersama Rong Hua berhasil keluar. Tak lama kemudian semua pendekar datang ke sana untuk membunuh Ling Ji. Ling Ji segera melawannya namun ia tidak membunuh mereka. Di saat hendak kabur pelarian mereka terhenti karena sudah dikepung. Ling Ji berusaha melawan mereka semua dan terlihat Ming Su datang ke sana untuk menyaksikan dari atas. Sesaat semua pendekar bersembunyi yang ternyata banyak sekali anak panah yang dilepaskan oleh pasukan kota Long Yin. Ling Ji melindungi istrinya dan menerima semua serangan tersebut. Dari sinilah kekuatan bela diri setan Jimat Suan Bing mulai keluar. Ia pun menghabisi semua pendekar di sana. Tak lama kemudian, Lu datang ke sana. Karena Ling Ji belum bisa mengendalikannya, ia pun hampir saja membunuh Lu. Rong Hua sangat terkejut melihat Ling Ji seperti itu. Sedangkan di tempat lain, Jing Feng berhasil selamat namun tidak dengan Sang Master. Jing Feng sesaat menotok tubuhnya yang membuat Sang Master tidak dapat berbicara. Jing Feng lalu memfitnah Ling Ji yang telah melakukan semuanya ini. Ling Ji membawa Rong Hua ke tempat yang lebih aman. Dan kini Rong Hua sangat bersedih. Karena anak yang dikandungnya itu telah keguguran. Ling Ji memintanya untuk bersabar dan memulihkan tubuhnya. Karena masalah anak mereka bisa buat lagi. Singkatnya, Lu bertanya. Bagaimana cara menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Ling Ji terhadap Rong Hua? Ling Ji menjawab, ia juga tidak tahu. Namun yang pastinya, apapun yang ditanyakan oleh Rong Hua mengenai kejadian tadi, ia meminta Lu untuk merahasiakan kalau ia memiliki kekuatan jimat Suan Bing. Karena Ling Ji tidak ingin Rong Hua mengkhawatirkan dirinya. Terlebih lagi, kekuatan tersebut masih belum bisa ia kendalikan. Di sini, ia pun takut dirinya dikendalikan oleh Ming Su di kemudian hari. Sementara itu, Jing Feng membuat Sang Master benar-benar tidak bisa berbicara dan terus menyakitinya agar cepat mati. Suan Yu datang melapor kepada Rong Su kalau hasil penyelidikannya bom peledak itu milik kota Long Yin mereka. Bisa dipastikan Ling Ji ataupun Ming Su bukan pelakunya. Rong Su menjawab, ia sudah tahu kalau ayahnya pasti yang merencanakan semuanya ini. Satu-satunya saksi mata adalah Sang Master. Ia pun memerintahkan Suan Yu untuk membuat Guru Bai membawa Sang Master pergi dari kota Long Yin sebelum ayahnya membuat Sang Master meninggal. Namun gerak-gerik mereka tidak boleh sampai ketahuan oleh Jing Feng. Suan Yu atas perintah dari Rong Su, ia menghampiri Guru Bai yang sedang merawat Sang Master. Beberapa kali Suan Yu memberikan kode kepada Guru Bai supaya Sang Master segera dibawa pergi dari kota Long Yin. Namun sayangnya Guru Bai agak sedikit bodoh dan tidak mengerti maksud perkataannya. Dan malah ia mengusirnya dari sana karena dianggap Suan Yu akan mengganggu Sang Master yang sedang tidur. Lalu setelah itu Guru Bai menyadari gurunya saat ini tidak kunjung sembuh. Padahal ia selalu memberikan obat kepadanya. Namun anehnya luka dalam Sang Master malah semakin parah. Ia pun mencoba mencicipi obat yang telah ia buat dan terbukti baik-baik saja. Sedangkan Suan Yu melaporkan kepada Rong Su kalau Guru Bai tidak mengerti kode yang ia berikan. Hal tersebut membuat Rong Su menjadi kesal dan harus tetap berusaha. Supaya Guru Bai mengerti maksud mereka sebelum semuanya terlambat. Sementara itu kekuatan Jim Mat Suan Bing di tubuhnya kembali kambuh. Bahkan ia sendiri tidak bisa mengendalikannya. Semua orang di sana ia serang. Bahkan istrinya sendiri menjadi sasaran. Chang Ji mencoba menahan tubuhnya untuk memberikan kesempatan kepada Rong Hua. Agar menusuk jarum akupuntur di tubuh Linji. Beruntung Linji bisa mereka kendalikan. Dan segera dibawa ke kamar untuk beristirahat. Sedangkan di tempat lain, kedua murid Sang Master datang menemui Jing Feng. Mereka ingin membawa gurunya untuk pulang ke rumah. Jing Feng mencoba menahan dan memberikan alasan apabila mereka bersikeras membawa Sang Master kembali. Takutnya di perjalanan, luka Sang Master akan semakin parah. Tak lama kemudian, guru bayi melapor Sang Master saat ini dalam kondisi sekarat. Mereka semua pun segera pergi mengecek. Dan benar saja, guru mereka nyawanya hampir sudah tidak bisa diselamatkan. Jing Feng yang melihat itu merasa lega dan mempersilahkan mereka untuk membawa Sang Master pulang ke rumah. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Semua pendekar dari beberapa perguruan datang menemui Jing Feng. Ternyata, Sang Master telah sembuh dan buka mulut mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi. Kalau pelakunya adalah Jing Feng. Ternyata, sedari awal, guru bayi telah sadar mengenai kode dari Suan Yu kemarin. Maka dari itu, ia sengaja memberikan obat pelemah jantung yang seolah-olah Sang Master hendak mati. Agar ia bisa membawanya keluar dari kota Longyin. Kini kebusukan Jing Feng telah diketahui oleh semua orang. Dan mereka semua akan menuntut balas dendam. Tidak hanya itu, Rong Su tiba-tiba berlutut dan bersaksi kalau memang benar dalang dibalik semua insiden yang telah terjadi merupakan ulah ayahnya. Sontak, Jing Feng sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena sudah tertangkap basah. Ia pun mau tidak mau menyerahkan dirinya. Namun ia meminta satu permohonan. Yaitu jangan membunuh Rong Su. Karena kota Longyin masih membutuhkan seorang pemimpin. Agar kelak, Rong Su tetap bisa menjadi ketua kota Longyin. Jing Feng lalu dikurung di dalam kamar hitam. Alasan mereka tidak membunuhnya karena ingin Jing Feng mati secara perlahan di sana. Kunci kamar hitam diserahkan oleh Rong Su kepada Sang Master untuk menjaganya. Dan ia pun mewakili ayahnya untuk meminta maaf mengenai apa yang telah terjadi selama ini. Selama ia memimpin kota Longyin, ia bersumpah akan memperbaiki semuanya. Sementara di tempat lain, Ling Ji bertemu dengan pasukan keluarga Nalan yang tersisa. Di sana, Ling Ji mengerahkan mereka semua untuk membantunya menyerang sekte Ming dan membunuh Ming Su. Agar dendam keluarga Nalan bisa terbalaskan. Di waktu bersamaan, Ming Yu yang berada di sebuah tempat dihampiri oleh pasukan yang berhasil ditangkap. Ternyata, oh ternyata, ia adalah Mei Ying yang masih hidup karena menggunakan wajah palsu untuk menutupi kematiannya. Mulai sekarang, ia bekerja untuk Ming Su asalkan nyawanya tetap selamat. Karena bagaimanapun juga, apabila sampai ketahuan ia masih hidup, maka nyawanya dalam bahaya. Ming Su bersedia merekrutnya sebagai anak buah dan harus menuruti semua perintahnya. Lalu tak lama kemudian, Rong Su bersama Lu datang ke sana untuk membunuh Ming Su. Mereka pun sesaat terkejut melihat Mei Ying ternyata masih hidup. Sang Master juga datang ke sana untuk menyerangnya. Sedangkan di sekte Ming, Ling Ji seorang diri menghabisi semua pasukan di sana. Pertarungan sengit antara Sang Master melawan Ming Su terjadi. Namun terlihat jelas, Ming Su kalah telak dan memilih kabur dari sana. Ling Ji akhirnya berhasil mengambil alih sekte Ming. Dan semua pasukan sujud dihadapannya. Karena ia dijadikan sebagai pemimpin suku keluarga Nalan. Singkatnya, Ming Su kini dalam posisi terdesak. Ia pun memiliki sebuah rencana untuk membebaskan Jing Feng dari penjara. Ia juga berniat menaklukkan kota Long Yin. Sehingga nantinya kota Long Yin bisa ia kuasai. Mei Ying segera melakukan tugasnya. Secara cepat, Mei Ying mengubah wajahnya menjadi salah satu pasukan kota Long Yin. Dan memasuki penjara tersebut. Ia pun memberikan sebuah pil kepada Jing Feng. Supaya ia pingsan. Dan lalu membawanya pergi. Tak selang beberapa lama kemudian, hal itu diketahui oleh pasukan penjaga. Dan melapor kepada Guru Bai. Kalau Jing Feng telah diculik. Sontak, Guru Bai menjadi khawatir. Ia pun meminta Jing untuk menjaga rahasia tersebut. Jangan sampai semua perguruan bela diri mengetahuinya. Karena bisa dipastikan semua orang akan marah kepada kota Long Yin. Beberapa hari kemudian, Lu melapor kepada Lin Ji. Ia mendapatkan kabar kalau Jing Feng diculik oleh seseorang. Lin Ji menjadi kesal kenapa ia baru tahu sekarang. Ia curiga pasti terdapat seseorang yang telah memutuskan kabar informasi tersebut. Ia pun lalu pergi untuk mengecek keadaan. Jing Feng akhirnya dibawa ke sebuah tempat. Saat membuka matanya, ia sangat terkejut Mei Ying masih hidup. Dan justru yang menyelamatkannya saat ini. Tak lama kemudian, Ming Su datang ke sana. Ia pun akhirnya tahu Mei Ying bekerja untuk Ming Su saat ini. Jing Feng sesaat ingin menyerangnya. Namun tidak bisa. Karena tenaga dalamnya sudah melemah. Ming Su mengajaknya bergabung dengannya. Dan ia akan memaafkan semua dosa yang telah diperbuat oleh Jing Feng. Saat ini, ia ingin menghabisi semua perguruan dan juga Lin Ji yang telah berani menyerangnya. Di sana, Jing Feng masih menolak. Ming Su berkata, apabila ia setuju, silahkan datang kepadanya. Sementara itu, Guru Bai diserang oleh semua pendekar. Karena mereka marah kenapa kota Long Yin membiarkan Jing Feng kabur dari penjara. Guru Bai mencoba menjelaskan kalau terdapat seseorang yang menculik Jing Feng. Namun mereka semua tidak percaya dan langsung menyerangnya. Untung saja, Guru Bai berhasil kabur ke hutan untuk menyelamatkan diri bersama kakak seperguruannya. Setelah itu, Guru Bai dibawa oleh Lu pergi ke Sekte Ming yang sudah dikuasai oleh Lin Ji. Ia sangat senang melihat Rong Hua baik-baik saja. Lalu Sang Master meminta Lu untuk memanggil Lin Ji karena ia sudah tahu cara mengendalikan kekuatan jimat Suan Bing yang berada di tubuhnya. Mendengarkan hal tersebut, Lu segera pergi. Rong Hua bersama Guru Bai pergi jalan-jalan untuk mengobrol. Lalu mereka dihampiri pasukan keluarga Nalan. Melihat Guru Bai di sana, mereka pun bersiap menyerang. Karena bagaimanapun juga, ia berasal dari kota Long Yin. Lu segera datang ke sana untuk menghentikannya. Dan mencoba menjelaskan, Guru Bai berada di pihak mereka. Namun tetap saja, keluarga Nalan tidak suka akan keberadaannya. Dan meminta Guru Bai untuk angkat kaki. Lu meminta Guru Bai untuk pergi sebentar. Agar ia bisa memberikan penjelasan kepada pasukan keluarga Nalan. Singkat cerita, keberadaan Jing Feng berhasil ditemukan oleh para pendekar. Mereka pun ingin membunuhnya. Rong Su datang tepat waktu dan berusaha menyelamatkan ayahnya. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Lalu tak lama kemudian, datanglah pasukan milik Lin Ji yang juga ikut menyerang. Lalu terdengar suara seruling. Rong Su sesaat sangat terkejut. Melihat pasukan yang telah mati bisa bangkit kembali. Salah satu utusan Lin Ji berkata, untuk memintanya menemui Lin Ji saat ini di Sekte Ming. Jing Feng lalu dibawa untuk menghadap ke Lin Ji yang telah menunggunya. Rong Hua memohon kepada Lin Ji agar tidak membunuh ayahnya. Namun, Lin Ji saat ini sudah berubah sikap akibat ibunya tewas terbunuh. Bahkan istrinya sendiri yang memohon juga tidak ia hiraukan. Suan Yu mencoba menghentikannya, namun dengan mudah dikalahkan. Rong Hua juga terpaksa dibuat pingsan oleh Lu. Dan pada akhirnya, Lin Ji tanpa segan-segan membunuh Jing Feng dengan tangannya sendiri. Lalu tak lama kemudian, ia meniup sebuah seruling yang tiba-tiba luka di tubuh Jing Feng kembali sembuh. Dan ia pun hidup kembali. Kini, Lin Ji telah memasukkan racun serangga di tubuhnya. Dan Jing Feng sudah di bawah kendalinya. Siapapun yang mencoba membunuh Lin Ji, maka mereka semua yang memiliki racun serangga juga akan ikut mati. Lin Ji lalu mengumumkan, dendam keluarga Nalan terhadap Jing Feng sudah berakhir. Dan tidak boleh lagi satupun orang menyerang kota Longjin. Jing Feng seketika tertawa seperti orang gila. Sementara itu, Sang Master meminta Rong Hua untuk pergi meninggalkan Sekte Ming. Ia tidak ingin terjadi sesuatu hal kepadanya. Masalah Lin Ji, ia yang akan urus. Sang Master berjanji akan menyembuhkan Lin Ji dari kekuatan jimat Suan Bing. Apabila berhasil, ia akan mempertemukan Lin Ji kepadanya lagi. Rong Hua berterima kasih dan menaruh harapan kepada Sang Master. Lalu Sang Master meminta ia untuk tetap tenang. Karena Lin Ji telah mengumumkan, tidak ada lagi dendam keluarga Nalan kepada Jing Feng. Itu merupakan keputusan yang dibuat oleh Lin Ji untuk Rong Hua. Dengan tidak membunuh ayahnya. Namun takutnya, semua pendekar tidak terima dan akan tetap berencana membunuh Jing Feng. Rong Hua sebagai anaknya juga akan dalam bahaya. Maka dari itu, Sang Master memintanya untuk pergi. Ming Su, seorang diri, datang ke kota Longjin. Ia pun berencana mengambil alih kursi ke pemimpinan agar ia yang berkuasa. Gerbang mulai ditutup oleh pasukan di sana. Namun itu sia-sia karena Ming Su naik lewat atas dan membunuh mereka semua. Lalu pintu gerbang itu dibuka oleh Ming Su dan pasukannya datang menyerbu. Sementara di tempat lain, Rong Su bersama Lu segera pergi ke kota Longjin untuk menghentikan Ming Su. Di tengah perjalanan, mereka dihampiri oleh anak buah Ming Su dan memintanya untuk menyerah saja. Karena Ming Su telah berhasil merebut kota Longjin. Ia tidak ingin Lu bersama Rong Su terluka karena bagaimanapun juga, mereka sempat pernah berteman. Namun Rong Su tidak peduli dan segera menyerangnya agar bisa sampai ke kota Longjin. Tak lama kemudian, Jing bersama pelayan kota Longjin datang ke sana. Pertarungan itu pun terhenti. Bozu, anak buah Ming Su ini, membawa pasukannya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Jing beserta pelayan di sana mengatakan, Ming Su telah mengambil alih kota Longjin. Mendengarkan hal tersebut, Rong Su menjadi sangat marah. Ia pun segera pergi untuk mengambil alih kota tersebut. Sesampainya di sana, Ming Su sudah menunggunya. Namun tetap saja, Rong Su tidak bisa berbuat apa-apa karena perbedaan kekuatan di antara mereka. Lu segera datang menghalangi Rong Su dan meminta ia untuk bersabar dan memikirkan sebuah rencana terlebih dahulu, baru bisa bertindak. Saat ini, Linji bersama Sang Master akan melakukan ritual untuk meningkatkan kekuatan jimat Suan Bing di tubuh Linji. Apabila berhasil naik ke tingkat 3, maka Linji dapat mengendalikan kekuatannya. Ritual itu pun mulai dilakukan. Lalu tiba-tiba, Linji kehilangan kesadaran. Ia bahkan menyerang Sang Master. Di waktu bersamaan, beberapa pasukan yang di tubuh mereka memiliki racun serangga tiba-tiba jatuh sakit. Kembali ke Linji. Ia pun meminta Sang Master untuk memukulnya agar ia kembali sadar. Sang Master lalu segera memukulnya. Sang Master lalu mendatangi pasukan tadi dan menyebarkan bubuk mutiara salju yang berguna untuk menghilangkan racun serangga di tubuh mereka. Sementara di tempat lain, Lu pergi menemui Rong Su. Kedatangannya ke sana ingin memberikan bubuk mutiara salju tersebut yang dapat menghilangkan racun serangga di tubuh Jing Feng. Ia melakukan itu atas perintah dari Linji. Sementara di tempat lain, Suan Yu berniat membantu Rong Su untuk mengambil alih kota Long Yin. Lu Li awalnya tidak setuju karena takut ia akan mati. Namun, Suan Yu harus tetap melakukannya. Lu Li lalu memiliki ide karena ia salah satu anak buah mingsu, ia akan pergi ke kota Long Yin untuk menjadi mata-mata agar bisa mendapatkan informasi mengenai keadaan di sana. Di tempat lain, Rong Hua mendatangi kakaknya untuk menanyakan keadaan sang ayah. Di saat mereka masuk ke dalam, mereka sangat terkejut dikarenakan Jing Feng sudah menghilang. Rong Hua melihat bubuk mutiara salju di atas tempat tidur. Lu berkata, Linji yang memintanya untuk memberikan mutiara tersebut kepada Jing Feng supaya racun serangga bisa dihilangkan. Linji akhirnya semakin kuat. Bahkan ia mampu menghentikan waktu sehingga air di sana juga ikut terhenti. Tidak hanya itu, ia bisa menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang. Menggunakan benda apapun yang terhenti di sekelilingnya. Lalu ia pergi menemui pasukannya. Di sana ia sudah menghilangkan semua racun serangga di tubuh mereka. Linji tidak akan menghalangi jalan mereka kalau ingin pergi. Semua pasukan itu justru tidak mau pergi dan siap berperang bersama Linji sampai mati melawan Ming Su. Menit 30 lewat 50. Su Min menyamar menjadi warga biasa dan menemui kakaknya. Kedatangannya ke sana untuk memberikan mutiara salju agar bisa meredakan rasa sakit di tubuh Mei Ying akibat mutiara cihua di tubuhnya. Hal tersebut ia lakukan sebagai permintaan maafnya yang telah menusuknya kemarin. Tidak hanya itu, Su Min juga mau kakaknya segera bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Luli saat ini dikurung oleh Ming Su ke dalam kamar hitam karena gerak-geriknya yang sedang memata-matai telah ketahuan. Gurunya datang ke sana dan sangat bersedih melihatnya seperti itu. Sang guru berjanji akan mencari cara untuk mengeluarkannya dari sana. Ternyata Jing Feng datang ke kota Longyin. Ia tidak terima apabila direbut oleh Ming Su. Kota Longyin hasil jeripayahnya selama ini dan akan mengambilnya kembali meskipun nyawanya sebagai taruhan. Ia pun melawan pasukan sekte Ming seorang diri. Setelah itu ia masuk ke dalam aula, tempat kursi singgah sananya. Dari arah belakang, Ming Su menghampirinya dan berkata ia tak akan bisa menguasai lagi kota Longyin yang kini berada di tangannya. Jing Feng sesaat berkata, ia menyesal telah menghancurkan pavilion Ling Su. Karena ulahnya tersebut, satu persatu orang-orang kepercayaannya telah pergi meninggalkannya. Bahkan kedua anaknya sendiri. Andaikan waktu bisa diputar, ia tidak akan melakukan hal tersebut. Dari arah luar, Ling Su menguping pembicaraan mereka. Lalu, Ming Su mencoba menyerangnya. Ling Su langsung masuk ke dalam untuk menghentikannya. Di sana Ming Su menyadari kekuatan Ling Su jauh lebih kuat. Bahkan sudah melebihinya. Lalu mereka berdua pun melanjutkan pertarungan di arena. Untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, maka bisa mengambil kembali kota Longyin. Di sana, Jing Feng yang telah tobat sangat menaruh harapan kepada Ling Ji agar bisa menang. Pertarungan mulai dilakukan. Sesaat, aura kekuatan mereka berdua membuat pasukan di sana terpental. Bahkan, Jing Feng kakinya terjepit sebuah drum besar yang terjatuh. Namun pada akhirnya, Ling Ji berhasil memukul Ming Su hingga terluka. Di sana, Jing Feng melihat kedua anaknya bertarung mati-matian di bawah. Ia pun menyesal telah melakukan banyak dosa di masa lalu yang mengakibatkan semuanya ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke bawah. Rong Hua bersama Rong Su begitu sangat bersedih melihat ayah mereka dalam kondisi sekarat. Ling Ji segera turun ke bawah untuk melindungi mereka dari serangan pasukan Sekte Ming. Jing Feng lalu dibawa ke rumah duka dan akan segera dimakamkan. Sedangkan Ling Ji menunggu di luar. Rong Hua menghampirinya dan meminta ia untuk masuk ke dalam. Namun Ling Ji tidak mau karena bagaimanapun juga, Jing Feng yang membuat semua masalah ini dan membuat kedua orang tuanya meninggal. Dendam itu tidak akan bisa ia lupakan begitu saja. Rong Hua mengerti dan tidak menyalahkannya. Setelah itu, Xuan Yu memohon kepada Ling Ji untuk menolong Luli yang kini ditahan oleh Ming Su. Karena hanya Ling Ji yang mampu melakukan itu. Ling Ji berkata ia pasti akan melakukannya. Dan meminta Xuan Yu untuk mengikuti segala perintahnya. Karena ia memiliki sebuah rencana. Menit 3.4 lewat 18. Sementara itu, Ming Su masih terluka akibat pertarungannya dengan Ling Ji. Ia tak menyangka Ling Ji mampu sampai ke tingkat 3 dari kekuatan jimat Xuan Bing tersebut. Ia pun menyesal telah mengajarinya sejak awal. Karena hal tersebut hanya menjadi bumerang untuknya sendiri. Sementara itu, Ling Ji menghampiri Mei Ying. Di sana ia ingin membawanya pergi dari kota Long Yin. Kalau bukan atas permintaan Su Min, Ling Ji sebenarnya tidak sudi melakukan itu. Kemudian ia masuk ke kamar hitam dan memberikan pil kepada Luli yang dapat mengembalikan tenaga dalamnya. Ia meminta Luli untuk segera pergi menyamar menjadi salah satu pasukan Sekte Ming. Karena di luar, Xuan Yu telah menunggunya. Setelah berhasil keluar menggunakan pakaian milik Sekte Ming, ia pun bertemu dengan Xuan Yu. Xuan Yu membawa Luli untuk menemui Rong Su. Namun, ia seketika langsung dipukul. Karena sudah berani-beraninya menyelamatkan Luli, yang merupakan anak buah Ming Su, musuh mereka. Di sana, Xuan Yu memohon agar tidak membunuh Luli. Karena Luli saat ini memilih untuk meninggalkan Ming Su dan ia juga meminta agar membiarkan ia bersama Luli untuk meninggalkan dunia persilatan. Karena Xuan Yu ingin hidup damai bersama Luli di suatu tempat. Mendengarkan hal tersebut, Rong Su akhirnya membiarkan mereka berdua untuk pergi dan ia tidak akan menghalanginya. Sementara itu, pasukan yang diperintahkan oleh Ming Su kini mendatangi kediaman Mei Ying bersama Su Min. Pasukan itu hendak membunuh mereka berdua, karena Mei Ying dianggap pengkhianat. Pertarungan pun terjadi di sana, hingga di mana Su Min terbunuh akibat melindungi kakaknya. Tak lama kemudian, Lin Ji datang ke sana untuk membantu mereka. Sayangnya, kedatangannya terlambat. Su Min saat ini sudah meregang nyawa. Sebelum meninggal, ia meminta satu permohonan kepada Lin Ji, yaitu meminta ia untuk menjaga kakaknya. Karena hanya kakaknya yang tersisa di keluarga Mei. Dan lalu ia pun meninggal di pelukannya. Lin Ji begitu sangat bersedih melihat kematiannya. Tidak. Sedangkan Rong Hua bersama Rong Su ingin membawa mayat ayah mereka untuk dimakamkan. Lalu tiba-tiba, para pendekar datang ke sana untuk membunuh mereka berdua dan membakar mayat Jing Feng. Atas dendam di masa lalu, pertarungan pun terjadi di sana. Di saat dalam posisi terdesak, Ming Su datang membantu. Kedatangannya ke sana ingin membawa Rong Hua dan Rong Su untuk pergi ke kota Long Yin. Apabila menolak, Ming Su tidak akan menyembuhkan Rong Su. Rong Hua yang tidak ada pilihan mengikuti perkataannya. Setibanya di kota Long Yin, Ming Su memaksikan racun serangga miliknya ke dalam tubuh Rong Hua. Dan lalu ia melukai tangannya. Seketika, tangan Rong Hua juga ikut terluka. Ternyata ia melakukan itu untuk antisipasi akan serangan dari Ling Ji. Apabila Ling Ji melukainya, maka Rong Hua juga ikut terluka. Lalu Ming Su memberikan tugas kepadanya, yaitu pergi membunuh Mei Ying. Apabila tidak, Rong Su kakaknya itu akan ia bunuh. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Rong Hua pergi menemui Mei Ying. Kedatangannya ke sana tidak lain untuk membunuhnya. Sebelum melakukan itu, Rong Hua berkata, semuanya ini atas perintah dari Ming Su. Mei Ying menyadari akan hal tersebut dan mencoba pergi dari sana. Namun sayang ia tidak bisa. Dan akhirnya berhasil ditusuk oleh Rong Hua. Dalam kondisi sekarat, ia pun berlari untuk meminta pertolongan. Namun Rong Hua tidak segan-segan langsung membunuhnya. Ling Ji berlari untuk melihat apa yang terjadi. Dan ia sangat terkejut, istrinya membunuh Mei Ying. Ia pun berkata, Mei Ying memang pantas untuk mati. Namun ia tidak mau Rong Hua yang melakukannya. Tanpa berkata apa-apa, Rong Hua pergi dari sana. Karena hal tersebut, Ling Ji mulai curiga. Pasti terjadi sesuatu hal kepadanya. Di kota Long Yin, ia menemui kakaknya. Yang kini, Rong Su telah kehilangan tenaga dalamnya. Dan menjadi orang cacat. Rong Su sesaat mengatakan kalau ia memiliki ide untuk menghancurkan Ming Su. Namun, rencana ini memerlukan bantuan Ling Ji. Ini adalah ling jauh diisi. Bagaimana kita berharga apa-apa? Terlihat, Rong Hua langsung melancarkan aksinya. Ia pun mencelupkan banyak sekali kertas origami. Yang merisikan sebuah pesan yang hanya bisa diketahui oleh Ling Ji saja. Dan kertas origami itu ia celupkan ke dalam cairan beracun. Hingga keesokan harinya, Ming Su tak sengaja menemukan kertas origami itu di sungai. Ia mengambil banyak sekali kertas origami. Ming Su sadar itu perbuatan dari Rong Hua untuk mengirim pesan kepada Ling Ji. Tanpa ia sadari, terdapat racun di kertas yang ia pegang. Dari sekian banyak kertas origami, Ling Ji berhasil mendapatkan satu. Ia pun sadar itu dari Rong Hua yang memintanya untuk menyerang kota Long Yin esok hari. Guru Bai berkata, kertas itu berisikan racun. Yang apabila disentuh manusia, maka tenaga dalamnya bisa menghilang selama 4 jam. Ling Ji menyadari, Rong Hua melakukan itu untuk menjebak Ming Su. Apabila Ling Ji juga terkena racunnya, maka Guru Bai bisa mengobatinya. Keesokan harinya, Ling Ji mulai melancarkan serangan. Ia pun seorang diri datang ke kota Long Yin. Semua pasukan sekte Ming langsung menyerang. Namun, Ling Ji dengan mudah naik ke atas dan menyerang mereka semua. Setelah berhasil melakukan itu, ia pun membuka gerbang supaya pasukannya bisa masuk ke dalam. Sementara di dalam, kedua anak buah Ming Su ini ternyata sudah bekerja sama dengan Rong Hua. Mereka berdua sudah tidak ingin lagi mengikuti Ming Su dan ingin hidup damai. Rong Hua berkata, selama Ling Ji dan pasukannya menyerang, mereka bisa kabur melewati jalan belakang. Tak lama kemudian, Lu datang ke sana. Ia sangat bersedih melihat Rong Su kondisinya sangat memperhatinkan. Ling Ji akhirnya berhasil tiba di aula kota Long Yin. Ia pun berhadapan dengan Ming Su yang telah menunggunya. Tak lama kemudian, terdengar suara Rong Hua yang memanggil namanya. Ling Ji segera pergi keluar untuk menemuinya. Lalu, Ming Su melukai wajahnya dan seketika wajah Rong Hua juga ikut terluka. Dari sinilah, Ling Ji telah tahu selama ini Rong Hua telah dikendalikan oleh Ming Su. Agar dirinya tidak bisa membunuhnya. Sementara itu, rombongan yang kabur melewati jalan belakang ternyata diserang oleh pasukan Sekte Ming yang telah mengetahui rencana mereka. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Sesaat, Lu menahan jebakan disana untuk melindungi Rong Su yang membuat ia terluka parah. Kini, Ling Ji tidak bisa membunuh Ming Su karena hal itu sama saja membunuh istrinya sendiri. Ia pun diserang oleh Ming Su hingga terluka tanpa bisa melakukan perlawanan. Dari arah belakang, tiba-tiba Rong Hua langsung menusuknya. Tanpa sengaja kelemahan Ming Su di belakang tubuhnya yang membuat sumber kekuatannya menjadi retak dan menghilang. Dan seketika, Ming Su berubah menjadi tua bangka dan seluruh kekuatannya menghilang. Rong Hua sengaja melakukan itu supaya bisa menghentikan semua masalah saat ini. Agar dunia persilatan kembali damai. Ia ikhlas mengorbankan nyawanya. Ling Ji begitu sangat bersedih setelah melihat istrinya meninggal. Begitu juga dengan Ming Su yang meninggal dunia. Sementara itu, Lu meminta pasukannya untuk membawa Rong Su pergi dari sana. Ia berjanji akan kembali lagi dengan selamat. Chang Ji bersama Jing segera membakar kota Long Yin untuk menghapus semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh Jing Feng dan Ming Su. Dari arah kejauhan, Rong Su dan beberapa orang yang telah selamat melihat kota Long Yin terbakar. Hal tersebut membuat Rong Su sangat bersedih. Namun saat ini, ia lebih berharap Lu kembali dengan selamat. Sementara itu, Ling Ji membawa Lu yang dalam kondisi sekarat. Namun sayang, nyawanya sudah tak dapat tertolong lagi. Lu terjatuh ke tanah karena tak mampu berjalan. Sebelum meninggal, ia meminta satu pesan. Ling Ji harus menjaga keselamatan Rong Su. Dan setelah itu, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Adegan lalu melompat beberapa bulan kemudian. Kini dunia persilatan telah kembali damai. Rong Su di sana berhalusinasi sedang bermain catur bersama Lu. Guru Bai yang melihatnya merasa kasihan karena Rong Su seperti orang gila. Ia pun memberikan obat-obatan untuk mengembalikan tenaga dalamnya. Dan menyembuhkan luka-lukanya. Ternyata, Rong Hua saat ini masih hidup. Dan secara perlahan tubuhnya mulai membaik. Kita pun flashback sebelumnya. Ternyata, Ling Ji di kala itu menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan kembali Ming Su. Dengan begitu, Rong Hua juga hidup kembali. Karena Ming Su telah kehilangan semua kekuatannya, Ling Ji meninggalkannya begitu saja. Tak lama kemudian, Ming Su akhirnya tewas. Akibat ia sudah terlalu tua. Kematiannya tidak berpengaruh kepada Rong Hua. Dan kini, mereka berdua pun hidup damai. Dan berencana memiliki tiga anak. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini. Dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!